Intro Cerita ini dimulai di galangan kapal militer di Tiongkok di mana Type 55 Destroyer, kapal perusahaan canggih yang dikenal sebagai Renhae Kles berdiri gagah siap untuk meluncur ke lautan lepas. Type 55 Destroyer meluncur ke lautan dengan keanggunan dan kecepatan tinggi. Desainnya yang canggih dan kemampuannya yang luas menjadikannya penjaga lautan yang efektif siap untuk melibas setiap ancaman yang muncul. Dilengkapi dengan sistem senjata yang canggih, Type 55 Destroyer memiliki kemampuan anti kapal permukaan, anti pesawat udara dan anti kapal selam yang tak tertandingi dan rudal jelajah melengkapi kemampuannya sebagai platform serba guna. Armada Tiongkok menerima panggilan darurat dari kapal kargo yang terancam oleh perumpak di perairan internasional. Type 55 Destroyer diaktifkan untuk melindungi dan mengamankan kapal-kapal dagang yang melintas di sekitar wilayahnya. Type 55 Destroyer terlibat dalam pertempuran laut yang sengit melawan kapal perompak. Dengan kecepatan tinggi dan presisi tembakan, pesawat ini berhasil membungkam ancaman dan pemastikan keamanan jalur maritim. Kapal ini tidak hanya menjadi penjaga laut, tetapi juga berperan dalam operasi amfibi. Type 55 Destroyer mendukung pasukan darat dengan sistem komunikasi canggih dan kemampuan pengintaian memastikan keberhasilan operasi bendaratan. Type 55 Destroyer menjadi perwakilan kekuatan laut Tiongkok dalam kunjungan ke pangkalan-pangkalan militer di luar negeri. Kehadirannya mengirim pesan diplomasi dan menunjukkan kapabilitas Tiongkok dalam mengelola keamanan maritim global. Setelah menjalankan berbagai misi, Type 55 Destroyer kembali ke pangkalan dengan kepala tegak. Para kru kapal merayakan keberhasilan misi dan beristirahat sejenak sebelum misi berikutnya. Type 55 Destroyer terus melanjutkan warisannya sebagai kapal perusak modern yang tangguh dan serbaguna. Dengan teknologi canggih dan kemampuan serbaguna, pesawat ini menjadi tulang punggung angkatan laut Tiongkok dalam menjaga keamanan laut dan kepentingan nasional. Cerita ini menggambarkan peran krusial Type 55 Destroyer dalam menjaga keamanan maritim, menjalankan misi pelindungan, dan mewakili kekuatan laut Tiongkok di panggung internasional. Cerita ini dimulai di galangan kapal Indonesia, di mana KRIRE Martarinata, kapal fregat modern yang mewakili kebanggaan dan kedaulatan laut negara mengalami proses pembangunan yang cermat. KRIRE Martarinata meluncur ke perairan lepas dengan kebanggaan dan kekuatan. Dengan desain yang canggih, kapal ini siap untuk menjelajahi lautan, menjaga keamanan perairan Indonesia, dan melibas setiap ancaman yang muncul. Dilengkapi dengan sistem senjata modern, KRIRE Martarinata memiliki kemampuan anti kapal permukaan, anti pesawat udara, dan anti kapal selam yang tak tertandingi. Kapal ini menjadi tulang punggung Angkatan Laut Indonesia dalam menjaga kedaulatan perairan. Kapal ini terlibat dalam misi kerjasama regional untuk menjaga keamanan perairan Selat Malaka. Bersama dengan negara-negara tetangga, KRIRE Martarinata menjalankan patroli bersama dan pertukaran intelijen guna memastikan keamanan maritim di wilayah tersebut. Dalam tanggapan terhadap panggilan darurat, KRIRE Martarinata terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan di laut. Dengan peralatan canggih, kapal ini berhasil menemukan dan menyelamatkan para pelaut yang terombang ambing di lautan lepas. KRIRE Martarinata menjadi perwakilan maritim Indonesia dalam kunjungan ke pangkalan-pangkalan militer di berbagai negara. Kehadirannya mengukuhkan diplomasi maritim Indonesia dan memperkuat kerjasama pertahanan dengan mitra internasional. Kapal ini juga terlibat dalam misi kemanusiaan, mengirim bantuan dan tenaga medis ke wilayah yang terkena bencana alam. KRIRE Martarinata membuktikan bahwa kehadirannya tidak hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga kemanusiaan. Setelah menjalankan berbagai misi, KRIRE Martarinata kembali ke pangkalan dengan keberhasilan dan kehormatan. Para kru kapal merayakan keberhasilan misi dan beristirahat sejenak sebelum menghadapi tugas-tugas berikutnya. KRIRE Martarinata terus mewarisi-warisannya sebagai kapal fregat modern yang menjunjung tinggi kedaulatan laut Indonesia. Dengan teknologi canggih dan kemampuan serba guna, kapal ini menjadi penjaga setia perairan Indonesia. Cerita ini menggambarkan peran vital KRIRE Martarinata dalam menjaga keamanan maritim, berkontribusi pada kerjasama regional, dan memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai situasi. selamat menikmati. mengikorip kasih telah menonton! Terima kasih.